Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, kali ini aku mau ngeracunin kalian parfum lagi. Kalian ingat kan, terakhir tuh aku sempat review beberapa parfum dari Mykonos. Dan aku suka banget sama yang Twilight sampai susah move on. Karena memang wanginya tuh bener-bener kayak cocok sama personality aku. Dan tadinya aku sebenernya udah nggak mau beli lagi. Karena kan kemarin tuh udah ada tiga. Dan sebenernya parfum pribadi aku juga udah lumayan banyak. Tapi, tapi, tapi setelah membaca review parfum mereka dan ternyata ada yang baru. Akhirnya aku nambah tiga koleksi aku. So, disini aku punya tiga jenis. Ini ada yang Baby Love, Ivory, sama Crystals. Jadi, kalau dari yang aku lihat dari Instagram-nya, sebenernya ini OG collection mereka. Jadi, sebenernya ini wangi lumayan lama. Bukan wangi terbarunya. Tapi, pake packaging terbaru gitu. Cuma karena memang kan aku baru pake parfum Mykonos itu yang terakhir kali aku review ya. Jadi, buat aku ini kayak baru gitu loh. Dan jujur dari packaging-nya sangat amat menarik perhatianku. Kayak lucu banget, gemes. Dan betul-betul ini tuh dari kaca, tebel banget berasa. Dan ini tuh pake ceramic colors. Makanya warnanya tuh kayak bagus banget, opaque banget, biarpun dibotol kaca. Dan dari tiga parfum koleksi baru aku ini, yang paling aku suka itu yang Ivory. Aku juga udah sempet share di Instagram. Kalau kalian follow aku, kalian pasti tau aku udah sempet nge-review ini. Tapi, aku bakal review satu persatu dulu buat kalian. So, check it out! Alright, yang pertama aku mau bahas adalah Ivory. Nah, aku mau jelasin dulu notes-nya untuk si Ivory ini. Jadi, untuk top notes-nya ada Strawberry, Pink Grape Foods, sama Raspberry, and Cassiat. Nah, menurut aku ini yang kasih kesan youthful and fun gitu di first notes-nya. Yang bener-bener pertama kali kalian bakal cium tuh wangi segernya itu. Terus, middle notes-nya ada Lily of the Valley, Red Peony, Violet, sama Mint. Terus, base notes-nya ada Vanilla, Kashmir Wood, sama Musk. Nah, ini menurut aku yang kasih kesan unik. Jadi, kan opening-nya tadi lebih ke yang seger gitu ya. Tapi, lama-lama tuh kayak lebih deep, lebih musky. Aku bisa tuangkan dalam satu kata adalah check. Bener-bener definisi wangi yang check. Aku pribadi memang lebih suka sama wangi yang floral gitu. Tapi, kadang kalau terlalu seger, yang bener-bener cuma sekadar wangi floral tuh agak kurang suka. Bahkan, biasanya kalau wangi yang bener-bener pure floral doang, aku lebih suka untuk pake pas di pagi hari doang. Tapi, kalau kayak gini, karena masih ada hin Kashmir-nya sama musky-nya gitu, ini menurut aku masih cocok untuk dipake kayak dari siang sampai sore menjelang malam tuh masih enak gitu loh kesannya wanginya. Jadi, bisa dibilang ini tuh wangi yang cocok dipake buat either anak remaja yang udah lumayan dewasa atau yang masih umur-umur 20-an kayak aku gitu loh. Karena ini buat dipake anak remaja masih oke, masih ada hin floral-nya. Tapi, kalau mau dipake buat yang orang 20-an atau anak-anak kantoran gitu, masih oke juga, masih ada hin Kashmir-nya gitu. Kalau ditanya cocok untuk pake occasion apa, menurut aku kayak nge-mall, brunch, terus kayak buat pokoknya acara-acara siang atau sore-sore gitu hangout sama temen. Alright, next ada Baby Love. Jujur ini unik banget, makanya aku pengen coba. Karena katanya ini tuh wangi, bener-bener wangi bedak bayi. Kalian tau gak sih, kita kan jaman bayi tuh pake bedak yang kayaknya biarpun mereknya beda-beda, tapi ciri khas wanginya tuh sama semua. Terus katanya khusus buat yang ini tuh gak ada kayak top notes, middle notes, ataupun base notes-nya. Jadi, memang wanginya tuh tetep subtle dari awal sampe akhir sama. Ini tuh notes-nya ada Rose, Violet, White Max, Peony, sama Amber. Overall, ini pastinya lebih wangi ke powder tipenya. So, floral scent. Jadi, bisa dibilang wanginya bunga, tapi bener-bener lembut banget. Dia bukan basically bedak bayi, tapi dijadiin parfum, dan pastinya jauh lebih awet dibandingkan kalau kalian pake bedak bayi beneran ke badan kalian. Kayak apa ya, ini seolah-olah kalau pakenya tuh mengingatkan ke jaman masa kecil gitu. So, I would say this is the type of sun yang masuk ke comfort zone masing-masing orang. I don't think there's anyone yang gak suka sama wangi bedak bayi, karena pasti kita langsung kayak mengingat waktu masa kecil kita semuanya kita wanginya kayak gitu, ya kan? Jadi, aroma blush peony sama violet kan kasih kesan kayak warm floral gitu. Terus, Amber kasih aroma yang lebih musky, kayak yang kesannya kayak abis mandi gitu. Dan terus ada lavender yang kesannya kayak wangi sabun. Pokoknya, apa ya, aku bingung deh kombinasinya tuh cocok banget. Aku kaget ternyata wangi bedak bayi tuh notes-nya kayak gitu kalau dituangkan dalam parfum. Dan ini parfum yang sekarang aku pake kalau mau bobo. Aku tau ternyata banyak juga kok orang di luar sana yang kalau mau tidur tuh pake parfum. Awalnya tuh aku kira aku doang. Aku tuh suka banget so kalau tidur tuh wangi kayak bikin lebih tenang gitu dibandingkan sekedar aku nyalain aroma terapi atau gimana. Tapi ternyata pas aku ngomong ke temen-temen aku, banyak juga diantara mereka yang kalau mau tidur tuh pake parfum. Jadi mungkin diantara kalian juga adept yang suka pake parfum sebelum tidur. And I think this is the perfect one. Karena bikin kamu kesannya tuh kayak aman dan nyaman untuk tidur gitu. Dan selain itu ini juga cocok dipake kayak kalau kamu lagi ada acara-acara casual gitu. Atau mungkin lagi hangout sama temen tapi cuma di rumah Netflixan gitu-gitu. Pokoknya ini bener-bener tipe wangi yang bakal bikin kamu ngerasa ada di comfort zone. Nah terakhir kita ada Crystal. Ini bener-bener definisi wangi yang sexy and sensual. Aku bakal jelasin lebih lanjut. Pertama aku bakal bacain notes-nya dulu. Jadi dari top notes-nya ini ada Lily, Magnolia, Jasmine, Grapefruit, Pink Pepper, sama Orange Blossom. Middle notes-nya ada Vanilla sama Pacioli. Pacioli? Bener nggak sih gue bacanya? Terus base notes-nya ada Vanilla sama White Mask. So di awal tuh yang keciman lebih ke floral and citrusy-nya. Floralnya tuh kan karena dari ada perpaduan Lily, Magnolia, sama sedikit banget ada hand jasmin-nya. Terus ada citrusy segernya itu dari Orange Blossom sama Grapefruit. Tapi citrusy-nya juga bukan yang lebih mencolok. Sebenernya sih lebih mencoloknya lebih ke floral-nya. Tapi dengan sedikit wangi citrus-nya gitu. Jadi menurut aku lebih kesannya floral fruity segar tapi yang lebih ke mewah gitu loh. Bukan yang sekedar segar gitu. Menurut aku ini perpaduannya oke banget. Ada White Mask yang seduktif gitu. Terus ada Pink Pepper yang lebih ke sweet and spicy. Terus ada Magnolia yang elegan. Dan ada Pacioli yang kasih kesan bold musky. Jadi menurut aku ini tipe parfum yang cocok dipakai untuk date night. Mungkin momen-momen spesial sama pacar kamu gitu. Atau acara-acara malem. Kalau mau dipakai ngantor juga bisa sih. I mean like it's to boost your confidence. Karena wanginya tuh bener-bener kayak bikin kamu merasa pede banget gitu loh. Like you're such an independent woman. Dan kayaknya diantara tiga semuanya yang aku punya baru. Si Crystal sebenernya yang paling awet. Jatuhnya semuanya EDP ya. The perfume. Memang semuanya awet. Tapi si Crystal yang paling awet. Ini bisa sampai 5-6 jam. Temen-temen aku wanginya masih yang keciuman banget. Terus abis itu ada Ivory. Yang kira-kira bisa sampai 4 jaman. Nah selanjutnya ada si Baby Love. Ya si Baby Love itu. Masing-masing ini isinya 50 mili. Dan harganya Rp. 79 ribu aja. Aku kan udah punya beberapa koleksi parfum lokal ya. Dan menurut aku kayaknya My Connus masih jadi salah satu yang harganya paling affordable. Tapi quality-nya tuh gak main-main. Gak sekedar cuma bikin wangi tertentu dengan packaging biasa. Tuh enggak. Liat aja kayak gini gitu loh. So tadi aku udah jelasin ke kalian masing-masing wanginya gimana. Kalau kalian mau beli ya terserah kalian. Sesuai preferensi kalian aja. Tapi kalau tipe wangi kalian sama kayak aku. Aku bener-bener saranin untuk kalian beli si Ivory. Alright guys. So that is all for today's video. If you like this video please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku. Silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye.